Terima kasih tentunya kepada Sianas, Marisa dan juga kepada Alicia Monisha yang sudah menghadirkan salah satu toko inspiratif di pagi hari ini. Karena saya memang ngefans banget sama filmnya, Roni Ghani. Selamat pagi. Ini saya datangkan langsung dari Singapura untuk hadrian. Kamu baik sekali, aduh. Mudah-mudahan di bulan kepenuh keberkahan ini, kamu juga dapat pahala yang melimpah. Amin, amin. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Roni, apa kabarnya? Baik. Baik. Gimana setelah melihat Transformers kemarin udah dirilis ya nih, masih main juga? Puas sih, akhirnya. Amin, secara profesional pertama, oke, it's a wrap and it's out there. Kita semua bisa nonton di seluruh dunia ya. Apalagi tanggapannya juga bagus banget kan, apalagi Adrian ini kemarin udah nonton, katanya keren banget nih animasinya. Roni Film itu durasinya kurang lebih sekitar 2 jam 45 menit ya. Berapa lama proses pembuatan animasinya sih? Oke, aku kerja di tim ILM di Singapura, itu yang ngerjain visual effects-nya. Di tim Singapura kita spend 6 bulan, tim aku, untuk proyek itu. Oke, kalau untuk animasi sebuah film seperti Transformers, itu ada bidang-bidang apa saja sih yang terkait dengan animasi yang dikerjakan oleh Roni? Proses pembuatan ini sendiri tuh emang panjang, luas, dan ngelibatin banyak orang ya. Jadi kayak untuk satu proyek kayak Transformers, Pacific Rim, atau The Avengers itu pasti kalau kita lihat, kita tungguin tuh di credit title list setelah film, itu bisa ada lima ratusan orang. Yang mana nih nomor saya nih, oh udah lewat. Tapi ada kan, udah ngecek ada kan? Udah ada. Oke, tadi udah Transformers, terus ada Pacific Rim juga, terus tempat terlibat juga dalam NOAH. Karena Mas Roni ini kerja untuk Lucasfilm di Singapura. Lucasfilm, spesifiknya di Industrial Light & Magic. Itu anak perusahaannya Lucasfilm yang khusus mengerjakan visual effects untuk film-film Hollywood. Asih, itu dari tahun berapa kerja di sana? Saya join Lucasfilm sekitar tahun 2009. Tapi awalnya itu, saya nggak langsung ke LM. Jadi awalnya saya kerja di Lucasfilm Animation, nama divisinya. Itu kita ngerjain proyek TV series dari Star Wars Universe. Star Wars The Clone Wars. Dan juga akan terlibat nanti katanya di Star Wars yang episode 7. Episode 7 itu belum bisa dikonfirm. Tapi mudah-mudahan ya, nggak sabar nih pengen lihat hasil karyanya Roni juga. Kita juga ikut bangga kan, Mas. Banget, nah makanya penasarannya tuh awalnya gitu ya Mas Roni untuk memutuskan, oke saya mau menjadi animator gitu. Padahal kan tadinya lulusan arsitektur, luar biasa gitu. Untuk mempelajari, maksudnya mau menjadi animator tuh awalnya seperti apa sih? Awalnya dari ngerasa ketidakcocokan dengan bidang pendidikan yang gue ambil sih waktu itu. Jadi awalnya ambil arsitektur, gue inget banget di tahun terakhir kuliah, gue ngerasa nih, wah ini kalau gue terusin jalan ini, gue nggak akan jadi apa-apa nih. Gue nggak punya potensinya, gue nggak punya yang... Hasratnya jadi nggak di situ. Passionnya nggak ada. Dan yang gue rasa dibutuhin untuk jadi seorang arsitek hebat tuh gue nggak ada gitu. Oke. At the same time, di kuliah kita juga diminta atau diharuskan mempelajari penggunaan 3D software. Terus tertarik. Karena kan 3D software kita pakai buat visualisasi desain kita kan, kita punya desain apa. Begini visualisasinya nanti bakal kayak gini. Nah itulah, get into known to 3D software, ternyata gue tahu, wah ternyata ini lebih banyak dipakai 3D software, bukan di arsitek atau desain, justru di film dan animasi. Wow, that's cool kan. Jadi gue coba gali-gali lagi info sebanyak mungkin dan... Oke, I made up my mind. Gue coba. Akhirnya berlabuh di sini. Iya, sejak saat itu gue belajar sendiri, otodidak, sekalian macam. Bikin di industri kita namanya kita butuh ada demo reel. Itu sebuah portfolio yang kita submit saat kita ngelamar kerja. Ah, demo reel itu. Jadi bisa di play gitu apa yang kita sudah buat. Tapi juga ini nggak, Ronny nambah lagi dengan misalnya les, seperti itu. Enggak, sama sekali. Semua otodidak. Otodidak semuanya. Tapi waktu misalnya bisa sampai keterima di Lucasfilm itu seperti apa maksudnya? Oh itu proses, itu nggak langsung masuk ke Lucasfilm. Jadi awalnya pas abis lulus, gue lulus lho buat BTO jadi nggak. Lulus, terus sempat kerja juga. Kerja tapi nggak jadi arsitek, jadi designer grafis. Tapi tetap passion gue nggak jadi design grafis. Jadi selama kerja 6 bulan waktu itu di daerah Kuningan juga, Jakarta. Itu siang kerja, malam gue tetap bangun sampai jam 2, jam 3 bikin karya animasi. Wow. Dan dia belajar sendiri, gue coba terapin sendiri. Sampai akhirnya, waktu itu ada kesempatan, ada satu perusahaan di Batam. Dia lagi ngerjain proyek animasi yang sekarang ini cukup gede untuk saat itu, tahun 2005-2006. Iya. Oke, gue targetin. Gue bikin portfolio, dan gue harus bisa masuk ke sana. Dan itu harus jadi lipstone gue. Keren. Dan itu akhirnya. Tenang aja, Ron. Nggak penting apa yang udah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang penting sekarang udah ketemu passionnya di mana, dan ternyata udah dibuktikan. Makanya kita mau lihat nih, ada video adegan-adegan seru yang sudah dibuat oleh Mas Roni. Kita langsung lihat di belakang. Nah, ini dari The Avengers. Ada Hulk. Wow, Thor. Ada Thor. Ini, video ini bisa memperlihatkan proses behind the scene. Jadi kayak gimana gitu dibikinnya di... Awalnya putih-putih ini? Ini semua, ada banyak elemen bisa dilihat di situ. Itu kan ada asap, ada karakter si Hulk-nya. Iya. Ada background gedungnya. Itu semua terpisah. Itu semua dibikin di komputer. Terus di superimpose. Apa tuh superimpose? Superimpose tuh berarti kayak di layering. Ah, seperti kalau di Photoshop layarnya banyak ya. Iya, bener. Bener analoginya kayak gitu. Dan challenge-nya adalah harus sebisa mungkin fotorealistik. Jadi tuh gak bener-bener kota tuh dihancurin seperti itu ya? Aduh, saya udah khawatir. Gak mungkin. Tapi kalau misalnya dari animatornya sendiri, animate gitu. Tugasnya Mas Roni itu, animate tuh seperti apa sih? Tugas animator, which is orang-orang kayak saya, adalah untuk ngasih performance ke karakter-karakter digital. Jadi kayak misalnya di Avengers, mulai dari Hulk atau creature-creature aliens-nya itu kan. Nah, itulah yang harus kita breathe life into it gitu loh. Asik, memasukkan jiwa ya? Iya. Dan itu harus sesuai dengan arahan dari director pastinya. Berarti ngobrol gak sama directornya? Mungkin sama Michael Bay di sini kalau jadi transformer. Gak langsung, tapi briefing dari director pastinya kan? Tetap. Dan final approval selalu dari director. Tapi kalau sebagai seorang animator dalam sebuah film, bisakah kita ini memberikan ide-ide gitu untuk membuat misalnya ya bentuk animasi sesuai dengan, karena ini butuhkan kreativitas juga kan tentunya. Apakah Roni dalam proses misalnya tadi yang saya ada bilang transformer, juga sempat memberikan ada saran, masukan gitu loh? Oh iya, jadi awalnya yang dikasih ke kita sebagai materi raw lah ya, mentah, adalah paling ada shot-nya, kayak 3D visualization-nya. Dia udah ada durasinya, udah fix, karena itu kan mereka udah cut di entire editorial buat length movie-nya. Jadi setiap shot udah spesifik waktunya seperti apa. Dan setiap shot harus, udah ada catatan apa yang harus terjadi di situ. Jadi untuk lebih jauhnya mungkin kita dikasih tahu, oke awalnya di awal shot karakter ini akan ada di posisi sebelah kiri layar, di akhir shot dia akan ada di sebelah kanan layar. Dan yang harus ditampilkan dari dia bergerak itu adalah, dia marah atau dia sedih atau whatever gitu, tergantung kebutuhan storytelling. Oh, asik. Berarti semuanya tetap di bawah arahan setelah daerah ya. Dan yang aku, tadi pertanyaan untuk kreativitasnya, there is millions type of way untuk ngelakuin itu kan, gerakan dari kiri ke kanan. Nah itulah kreativitasku di-expect untuk perform di situ. Jadi bukan hanya sebagai eksekutor, tapi juga sebagai seorang creator untuk memikirkan gitu kan, kalau misal pindah ke kanan, kenapa nggak misalnya balik badan, tapi kenapa agak membalik dulu baru nanti menengok gitu. Jadi terlihat lebih natural ya. Asik, seperti acting gitu ya, ini semua hook dan semuanya gitu. Wah, ini udah ada satu profesi baru lagi nih, besok kalau disini tak jadi aktor udah ngerti nih gitu kan. Tapi kalau kesulitannya sendiri untuk menjadi seorang animator, apa sih Mas Rony? Maksudnya, apakah tantangan ini terberat? Itu yang tadi kita bahas barusan itu udah kesulitan sendiri. Jadi dari gerakan karakter yang dari kiri ke kanan itu, kita udah bisa mempropos puluhan take gitu. Jadi pertama yang harus diprioritasiin adalah, apakah memang udah sesuai dengan keinginan director sih? Ah, oke. Final approval tetap dari director. Oke, dan kalau melihat besarnya gitu, lapangan kerja di Hollywood gitu, untuk orang Indonesia sendiri gitu, kita punya kemampuan seperti apa sih? Dan sudah sampai mana sih orang Indonesia? Nah, ini berkaitan sama, waktu tadi gue cerita, awalnya gue mutusin untuk masuk animasi. Karena, yang waktu gue lihat, dan gue pelajarin waktu itu, gue ngerasa animasi ini, itu nggak ada border. Semua bisa masuk, semua punya same level of ground. Yang dibutuhin adalah skill. Jadi, no matter where you come from, lo anaknya siapa, lo tinggal di mana gitu kan. yang penting saat kita masukin aplikasi dan nyertain demo reel kita, dan dilihat, wah, this guy is good. Dia levelnya udah bisa sesuai dengan perusahaan kita, coba kita kontak. Yang dilakukan Mas Roni nih, untuk apa ya? Untuk membuat anak-anak muda tergerak untuk menjadi animator juga tuh apa? Sampai saat ini? Secara aktif ya. Paling aku, mulai dari pertengahan tahun kemarin sih, udah mulai coba, pengen sharing gitu ya. Knowledge tentang, tentang how is it to be a professional animator gitu. Apa aja yang lo perlu tahu, terus proses kerjanya seperti apa. Karena kebanyakan orang masih mikir, kayak ngeliat tadi, behind the scene, Avengers itu, orang mikirnya itu kerjaan satu orang gitu. Enggak. Kita semua tuh punya, Keroyokan ya? Bener, keroyokan. Kita punya spesialisasi, spesialisasi gitu. Terus caranya Roni, mensosialisasikan ilmu, pengetahuan tentang animasi ini kepada banyak orang, melalui apa nih Ron? Aku sekarang udah mulai bikin, kayak online course juga sih. I see. Jadi kursus online bisa diakses sama siapa aja. Web-based gitu ya? Iya, web-based online. Gimana tuh cara ikutannya? Bisa ngunjungin di website www.bengkelanimasi.com. Jadi ya, rencananya sih memang ada, ada course berbayar, cuman tetap pengen aku, ngadain secara konstan ya, secara rutin, workshop-workshop gratisnya sih. Which is, udah-udah aku pernah lakuin sekali, kira-kira akhir tahun lalu juga sih. Di Jakarta, bukan di Singapura? Nggak, online. Oh, secara online? Secara online, iya. Oke. Tapi juga ada bikin rencana untuk kopi darat, ketemu langsung nih, Karena kadang-kadang kan banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan, nih saya yakin banget setelah nonton Indonesia Murni Coba lagi hari ini nih, pengen banyak yang berhubungan dengan Roni nih. Kalau kopi darat sih, kebanyakan kita seminar. Seminar. Jadi dari pertengahan tahun lalu sampai akhir tahun lalu itu aku udah macam roadshow lah ya, ke beberapa kota, 6 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang, Padang. Jadi di situ juga momen-momen buat sharingnya gitu. Dan cukup amazing, aku personally tiap-tiap seminar itu antusiasmenya juga bagus ya? Iya, crowdnya kayak 300-500 orang gitu. Nah, melihat ada potensi yang begitu besar, menurut Nani Indonesia mampu nggak sih untuk bisa membuat karya-karya spektakuler seperti Transformers, The Avengers, dan lain sebagainya. Secara personal aku bilang mampu. Karena, yang penting untuk diingat adalah animation, untuk industri animation di Indonesia itu masih sifatnya toddler atau bayi lah ya. Kita nggak wise kalau pengen compare sama luar negeri, tanpa menyebut negara apapun gitu kan. Karena mereka udah establish an industrial animation dari zaman hitam putih gitu. Layar hitam putih gitu kan. Cuman, yang aku pengen stress out adalah skill kita punya, teknologi bisa diadain karena cuma masalah duit. Yang harus di force adalah gimana nge-raise, ngeangkat level skill dari kondisi yang existing-nya. Jadi, makanya itu juga salah satu motivasi gue buat sharing segala macam. Jadi, lo tau nih, standar di luar kayak gimana. Jadi, SDM-nya memang harus dipersiapkan. Kita butuh banyak referensi ya, Nas, ya. Dan butuh banyak inspirasi tentunya. Berarti, kalau misalnya kita anak-anak muda gitu, apalagi saya juga desain grafis, pasti melihat Mas Roni ini adalah satu panutan. Tentunya ada juga di rumah seperti itu kan. Tapi kalau misalnya mau kontak langsung gitu, misalnya ada Twitter nggak yang bisa misalnya melihat gitu, apa yang sedang Mas Roni ini kerjakan? Twitter ada at rongan, R-O-N-N-G-A-N. Rongan. Oke, dan kalau misalnya mau kursenya tadi langsung ya, ke bengkelanimasi.com. Dan juga jangan lupa kita ucapkan ini, selamat ulang tahun untuk ibunya besok ya. Oh iya dong. Happy birthday. Happy birthday, Mam. Jadi, Roni datang di sini juga dalam rangka kita undang di sini, tapi juga karena ibunya akan berulang tahun esok hari ya. Selamat ulang tahun ya untuk mamanya Roni. Ron, thank you. Terus berkarir, terus berkarya, terus memberikan inspirasi bagi kita semua yang ada di sini. Pokoknya kita tetap support dan jangan lupa walaupun berkarir di luar negeri untuk terus memberikan kontribusi kepada bangsa kita ya. Mantap. Terima kasih.